Permasalahan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi kembali di protes mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalimantan Selatan. Kali ini bukan karena kenaikan harga, melainkan karena digitalisasi pembelian BBM bersubsidi yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Koordinator wilayah BEMCK mengakui banyak warga di wilayah pedesaan seperti hulu sungai dan tidak memiliki serta memahami gawai kesulitan untuk mendapatkan BBM subsidi. Akibatnya keinginan pemerintah yang menaikkan harga BBM dan mendigitalisasi dengan harapan subsidi tepat sasaran dinilai nol besar. Mahasiswa berharap agar aspirasi yang mereka bawa turut disetujui dan disepakati bersama sehingga ada solusi khusus yang mengatur tata cara pembelian BBM bersubsidi ini. Mengkeliring atau bahkan coba memutuskan daripada sebuah kebijakan agar tepat sasaran subsidinya dengan menggunakan yang namanya MyPertamina untuk sebatas ini alat untuk pendistribusian itu di setempat sasaran. Nah tapi kami pandang dari aliansi BBM di Kalimantan Selatan hari ini banyak sekali orang-orang yang ada di pedesaan atau bahkan di beberapa pelosok di Kalimantan Selatan tapi masih belum paham betul yang namanya digitalisasi atau bahkan literasi digital kita sekarang ini lumayan risk kan di Kalimantan Selatan. Dan atas kalau itu adalah sebuah kebijakan yang diambil kami rasa ini bukan kebijakan yang mampu menjawab daripada permasalahan pendistribusian subsidi BBM dengan tepat sasaran itu tadi. BBM sudah clear kita ada masalah artinya harus kita meminta mereka melakukan perbaikan digitalisasi, literisasi tentang cara pembelian BBM yang saat ini mungkin di daerah hulu sungai agak rancur tapi Pertamina tadi menyanggupi dengan ada sistem yang mereka temukan dengan cara yang baru. Selain permasalahan BBM, ada beberapa poin yang disepakati pasca audiensi yaitu terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak kunjung usai, reformasi agraria terkait penyelesaian konflik agraria dan fasilitas para petani, lantaran tidak ditemui langsung Ketua DPRD Kassel, rencananya mahasiswa akan kembali mendatangi rumah banjar, baik sebelum maupun setelah aspirasi mereka dibawa ke kementerian pada 6 Oktober mendatang. Mbd Harlianti, Duta TV, Banjar Masin.